Selamat datang di channel Fatan Official, yang memberikan berita terbaru, terpopuler, terhit, terkece di sinetron Ikatan Cinta. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Selamat menonton. Berita pertama, unggah foto mengemaskan dengan Arya Saloka Putri N, susah pose yang benar. Pemain sinetron Arya Saloka dan istrinya, Putri N mengunggah foto mesra di akun Instagram pribadi milik Putri N. Arya Saloka tampak memakai baju muslim berwarna hijau armi, sedangkan Putri N memakai baju kemeja berwarna putih dengan celana berwarna hijau muda. Foto Arya Saloka dan Putri N tersebut diambil oleh Emily Akman. Nggak tahu ah, susah pose yang benar. Arya Saloka dan Putri N tampak bertatapan sambil tersenyum lebar. Taken by at emily.akman yang susah sekali mengambil angel-angel mesra kami. Lord Helpe Usol, tulis Putri N, Putri N juga mengunggah instastory kebersamaan keluarganya saat Idul Fitri 2021. Terlihat Putri N dan keluarga Arya Saloka sedang makan di sebuah restoran. Terlihat Arya Saloka yang sibuk memainkan gawainya. Unggahan Putri N tersebut mendapat respon positif dari netizen. Banyak netizen yang mengucapkan selamat Idul Fitri kepada pasangan muda tersebut. Selamat Idul Fitri Mamau, mohon maaf lahir batin, tulis akun Ad Kim Si. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Arya Saloka menikahi Putri N pada 2017 silam. Kebahagiaan Arya Saloka dan Putri N semakin lengkap ketika putra pertama mereka lahir pada 2019 lalu. Arya Saloka dan Putri N memberi nama anak tersebut Ibrahim Jalal Ad Bin Rumi. Ibrahim yang lahir pada 2019 akan menginjak usia yang kedua tahun ini. Di tengah kesibukannya bermain peran, Arya Saloka selalu menyempatkan diri bermain dengan anaknya. Hingga suatu ketika Ibrahim sempat protes karena tidak sempat lagi bermain dengannya karena kelelahan bekerja. Meskipun begitu, Arya Saloka tetap mengutamakan keluarga sebagai prioritas utamanya. Hal itu ditunjukkan pula dengan melarang Putri N bekerja sampai larut malam. Terkadang Arya Saloka juga mengunggah momen kedekatan dengan keluarganya lewat media sosial. Bahkan Arya Saloka sempat mengajak Putri N bertemu langsung dengan Amanda Manopo di lokasi syuting Ikatan Cinta. Saat ini Arya Saloka bermain peran dalam sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo, Lenca Cisara, dan Evan Sanders. Karena ratingnya yang cukup tinggi, sinetron Ikatan Cinta berhasil membawa nama Arya Saloka semakin dikenal masyarakat. Arya Saloka terpaksa tunda mudik, biasanya tarawih dan kajian bareng keluarga. Arya Saloka terpaksa harus menunda niatnya mudik ke kampung halaman karena ada larangan dari pemerintah. Padahal, pemeran utama dalam sinetron Ikatan Cinta itu sudah berencana mudik di hari Raya Idul Fitri tahun ini. Pengennya mudik, kalau lokasi ada liburnya cuma pemerintah kan melarang mudik. Mungkin kalau dari saya sendiri dapat libur bisa sehari atau dua hari sebelum lebaran. Ya cuma di tanggal segitukan sudah tidak boleh mudik sama pemerintah, kata Arya Saloka di bilangan pondok indah, belum lama ini. Arya Saloka mengatakan, banyak sekali perbedaan menjalani ibadah bulan Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, selama bulan suci Ramadan, Arya Saloka selalu menjalani ibadah bersama istri tercinta. Kalau tahun lalu tarawih bareng dan ada kajian, cuma sekarang nggak bisa. Dia paling merasa hilanglah rutinitas yang dilakukan setiap hari, kata Arya Saloka. Bukan cuma itu saja, karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, Arya Saloka juga tidak bisa berkumpul bersama keluarga besar selama bulan suci Ramadan. Kayak tahun lalu nggak kumpul keluarga besar, tahun ini juga sama. Keluarga besar saya iya, keluarga istri di Jakarta kebetulan, katanya. Selama bulan suci Ramadan, Arya Saloka mengaku tidak pernah meminta makanan khusus untuk berbuka puasa maupun makan sahur kepada istri tercinta, yakni Putri N. Saya sih nggak pernah rekes sesuatu sih ke istri saya. Aku tuh apa yang ada dan disediain tuh ya saya makan. Saya jarang ada rekes. Saya jarang minta rekes makanan karena kita tahukan istri capek urus rumah dan anak sendiri. Jadi saya nggak banyak minta, kalau adanya tempe sama sayur ya. Berita pertama, dapat rejeki nomplok jelang lebaran, mukena yang mirip dipakai Amanda Manopo saat syuting ikatan cinta laku di pasaran, penjual, stok habis sampai kirim ke luar kota. Amanda Manopo kini sedang berada di puncak kesuksesannya. Dikutip gridot dari grid, ide kesuksesan Amanda Manopo kali ini berkat perannya sebagai bintang utama sinetron ikatan cinta. Sinetron ikatan cinta sendiri memang sedang meledak di pasaran. Amanda Manopo pun kerap kali mencuri perhatian warganet. Bahkan di setiap adegannya saja banyak sekali warganet yang soroti apa yang dikenakan Amanda Manopo. Beberapa waktu lalu, Amanda Manopo sempat mengebohkan penonton setia ikatan cinta saat dirinya mengenakan sebuah mukena. Mukena itu sempat mencuri perhatian warganet karena bentuk dan warnanya yang banyak disukai orang. Jelang lebaran 2021, banyak orang yang mencari mukena tersebut hingga laris terjual di beberapa toko. Hal ini diungkapkan beberapa pedagang mukena melalui youtube cumi-cumi yang tayang pada Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021. Dalam video tersebut, beberapa pedagang mengatakan jika mukena Amanda Manopo laris terjual. Kadang ada bisa beli 5 potong itu sehari tuh yang cari, ini sebelum puasa aja udah ramai orang pada cari sekarang sudah pada abis stoknya, ucap salah satu pedagang. Tak hanya di wilayah Jakarta, dia mengaku juga ada orang-orang luar kota yang mencari mukena Amanda Manopo, ada dari luar kota juga kirim, sekarang aja pelanggan yang dari luar kota pada nanyain tapi barang yang gak ada udah pada abis, katanya. Bahkan dirinya mengaku jika akan memproduksi mukena itu lagi setelah lebaran 2021. Paling abis lebaran lagi kita produk, ungkapnya, melihat kehebohan yang terjadi karena dirinya, Amanda Manopo sempat mengaku hanya ingin membantu sesama. Ingin sama-sama saling membantu, karena ini juga momentum bulan Ramadan, putur Amanda Manopo. Salah satu pembeli mengaku jika mukena Amanda Manopo itu sesuai dengan seleranya. Kebetulan warnanya aku suka, jadi aku beli ini satu mukenanya, kata pembeli. Tak hanya mukena Amanda Manopo, bahkan sajada Arya Saloka juga laris terjual di pasaran. Ia ramai banget, banyak yang nanyain, soalnya kan sepaket sama mukena, jadi sekalian nanyain pada sajada Arya Saloka gitu, bungkas salah satu pedagang sajada. Hal ini membuat nama Amanda Manopo dan Arya Saloka akan terus menjadi panutan masyarakat dalam hal pakaian. Semoga apa yang dilakukan Arya Saloka dan Amanda Manopo bisa berdampak baik bagi masyarakat. Berita kedua, kegiatan Arya Saloka dan Putri N selama libur lebaran, partner Amanda Manopo pilih aturan tak mudik. Terungkap kegiatan Arya Saloka dan Putri N selama masa libur lebaran 2021. Seperti yang diketahui, pemerintah memperlakukan aturan larangan mudik lebaran 2021 demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Sebagai warga negara yang baik, pemeran Aldebaran sekaligus partner duet Amanda Manopo dalam sinetron ikatan cinta itu pilih ikuti aturan tidak mudik. Demi menaati peraturan pemerintah, Arya Saloka rela tak mudik ke kampung halamannya. Pemeran ikatan cinta pilih lakukan hal ini bersama keluarganya. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Suasana Ramadan tahun ini masih sama seperti tahun lalu. Demi memutus rantai penyebaran, pemerintah masih tetap melarang masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halamannya.